Itu Diego, temennya Marimar Iya, temennya Ah, itunya Ownernya Pulgosong Masih Ini temen-temen Marimar Sama Cassandra nih Kita lihat desain pertama Kita lihat dari Base of Three ya Base of Three Dan kita lihat ini posisinya dua-duanya Nah, wah tapi kalau melihat posisi Justru ini si Yona Ini pinter nih dia Lebih bagus ya posisinya Yona merah ya Go Tapi kalau bulu Oh, seru, seru Oh, seru Oh, seru Oh, seru Dari sisi bulu dia Tapi kalau kita lihat Memang untuk teknik tadi di awal Yona Yona udah benar Tapi ternyata dihancur power dia Alah kuat Alah kuat Oh, seru ini udah benar Yona Itu kayak tadi ya Pak Siapa yang keluar kunci itu Sepertinya ya Dan singkut tetap harus menempel Kita mulai naik Oh, berat ini Apa kalung ya? Oh, berarti benar Emang kalau panco gak bisa tatap Oh, sih Gak bisa tatap-tatapan mata ya Iya Bahaya Gak ada diter ya itu Iya Kalau aku bikin kan pegangan tangan Tatapan mata dimulai panco Astaga Orang mau antara panco Mata aruf beda Tentunya orang mau tatap-tatapan Abis itu dia meyakinkan diri Kalau ini tatap-tatapan harus hal ini Dia ikut sementara Warna abu-abu ini Bajunya unggul 1-0 atas Yona Tapi bisa terjadi seperti tadi Pertengah sebelumnya Masih belum bisa ketepak ini Iya Bebalik ya Gak boleh nyentengin ya kan Kalau tadi saya lihat Teman-teman Powernya Jigil lebih besar Teman-teman Tapi kita sering lihat juga loh Orang yang punya otot yang besar Iya Ketemu sama orang Yang badannya gak terlalu besar Tapi ternyata lebih kuat Yang badannya lebih lean Itu ternyata Kekuatan otot dalam Lebih Menutup Ternyata Ternyata Lagi-lagi kita menuju ke babak ketiga Satu sama Tadi terbukti juga kata Ibnu bilang Antara munggaran sama Edrin Lebih besar posturnya Edrin Ternyata yang menang munggaran Ini bisa terjadi kejutan Seperti pertanyaan sebelumnya Benar Ini sudah kekunci dia Sudah gak enak posisinya Vio-nya Eh, ada, ada, ada Itu yang gak boleh dibantu dengan badan Kadang-kadang kan suka ada badan yang numpuk atas tangan Colong-colong ada wasinnya Cuma satu yang boleh dapat bantuan Yaitu? Dengan doa Dapat dibantu dengan doa Selesai Dan dukungan teman-teman Saudara Dikasih rehat sekitar 1-2 menit dipanggil lagi AUI ini ya Ini posisi Menentukan gak sih Pindah-pindah posisi gini Sama aja Sebelah kiri sama aja Karena posisinya kirinya kan yang di sebelah kiri Dan pegangan sama Tapi memang tadi bener seperti Munggaran bilang bisa dibantu sama kaki tuh Dia pakai teknik kakinya nempel di meja Itu buat tumbuhan ya Itu buat tumbuhan ya Tapi kalau kita lihat di bawah Tidak, negasi penyamannya Jadi tidak mengasih ampun Iya bener Karena dia kalau kecolongan lagi bisa Betul Tapi kita lihat posisinya Yes mulai dilepas Diego menggunakan istilah Italinya apa yang dilakukan Kedet Apa Itali? Kedet sih Itu kedet lebih keci anjur Diket-diket Diket-diket kaget gitu Iya langsung nge-push ya Kayaknya Diego tidak memperilakan momen Tadi dia juga tidak mau menganggap mereka lawannya Sehingga dia langsung mengambil keputusan untuk Kio Kayaknya kalau udah 3 per 4 banyak kalahnya deh Iya Untuk balik susah 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 Tentang tuh Diego pemenangnya untuk match kali ini Senyum kemenangan dari Diego Nah itu adiknya Diego Namanya siapa? Namanya siapa? Ini Diego 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 Kita akan lihat Ini tadi kita lihat di yang momen yang ketiga Iya lihat Wow Wow Kek main bulunya Kok bulunya? Kekuatannya Oh biar Kayak Samson Kayak Samson Samson Betawi ada tersebut dulu Salah itu 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 kalau bulu keteknya di Joglu lemes saktinya Oh iya Samson Betawi Kita lihat Best moment ini Karena memang olahraga Panco ini Persiapan atau start awalnya itu penting banget Iya Penting banget Saya penentu banget ya Penentu banget sama posisi Iya Posisi tangan Posisi kaki Iya Gawat 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 Ternyata The winner is Diego Tadi kita taruhan soalnya ya Iya Yang megang Diego Siapa? Yang megang Yona Siapa? Tadi banyak yang jagoin dulu loh Iya Yona banyak juga Tadi aja Artis yang dua sebelumnya Pada jagoin dulu dua-duanya Bunggaran sama Edrin ya Itu jagoin Yona Rico juga sama Mbak Yuni juga Pegang Yona Kita pegang Diego Eh tapi saya belum megang Nah megang juga akhirnya Gimana tadi kendalanya lawan Diego Kendalanya kayaknya ini deh Ini yang hitam Jangan nyalahin Jangan nyalahin Pakai teknik kuburan kucing ini Kuburan kucing ini Tapi kalau saya lihat Gua lihat Lu sebenarnya pancok Ngerti tekniknya ngerti ya Tapi powernya kayaknya Lu diancar sama dia Speednya cepat tadi Iya gak dia speednya kenceng Tapi bagaimana Lu siap Tanding ulang atau Siap lah Lawan lagi Rematch 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 ya Masih berani 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 Bajetnya oke ya Iya Tapi Diego Gimana strategi lu tadi Dan di babak kedua Kayaknya lu kecolongan tadi ya Atau Karena nganggap reme Atau gimana Tiba-tiba tadi kelepas Sebenernya Aku tuh Dikasih duit sama dia Makanya yang kedua kalah Ini sogok Sogok sama dia Bingin dua satu aja Katanya gitu Tapi di babak terakhir Lu kayaknya langsung ambil ya Langsung Biar gak kecolongan lagi Strategi dia langsung ambis Langsung Kok beda ya Lu keringetan banget Dia gak keringetan Iya Baiklah selamat sekali lagi Untuk Diego Dan juga Tejo Untuk penyerahan medali Selamat sekali lagi Untuk runner up Mendapatkan medali silver Akan diserahkan oleh Bapak Raffi Ahmad Terima kasih And our winner Diego Mendapatkan medali Amas yang akan diserahkan Langsung oleh Bapak Raffi Ahmad Terima kasih dan Seru banget Berarti sudah dua pasang Player Yang sudah menunjukkan Kekuatannya mereka Dicabang Olahraga Panco ini dan Seru banget Barabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabatabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabaraabarabarabarabarabaraabarabarabarabarabarabarabarabaraabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabaraabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabar